Halo guys, balik lagi bersama Mimin. Kali ini guys, Mimin akan bahas yang sifat top dramatis yang pernah dibintangin oleh aktor China tampan satu ini. Mari kita mulai saja yang pertama. Yang pertama dia pernah membintangi drama China The Legend of Shu. Drama ini tayang 2015 guys, menjadi pemarah pendukung bernama Erhu. Jadi awal-awal karir ya. Kedua, Demon Girl. Drama ini tayang 2016. Dia juga menjadi pemarah pendukung bernama Shu Shaobai. Berikutnya, ketiga, drama China Demon Girl Season kedua. Tayang pada tahun 2016 juga, menjadi pemeran pendukung bernama Shu Shaobai. Emang drama China kan kadang-kadang banyak seasonnya guys. Empat, Above the Clothes. Drama ini tayang 2017, menjadi pemeran pendukung bernama Zhao Liang. Kelima, drama The Strongest Man of God. Drama ini tayang 2018, menjadi pemeran utama guys. Bernama Liu Chuan. Dan lanjut, berikutnya, ketiga, My Fairy Girl. Drama ini tayang 2018, menjadi pemeran utama bernama Gao Leng. Kalau ini sih genre-nya romans ya. Kemudian ketujuh, drama China version Immortal. Drama ini tayang 2018, juga menjadi pemeran utama bernama Yue Hauswat. Kedelapan, Royal Higness. Drama ini tayang 2018, menjadi pemeran pendukung bernama Wu Han Chow. Berikutnya, Prodigy Heller. Terayang pada tahun 2019, drama ini dia menjadi pemeran pendukung bernama Gao Zhentian. Kesebuluh, drama The Love Lies to Minds. Tayang 2020, menjadi pemeran pendukung bernama Mu Bei Yan. Lanjut lagi, yang kesebelas, ada drama China, My Dear Destiny. Drama ini tayang pada tahun 2020, menjadi pemeran utama bernama Lu Ao. Drama China terikutnya, 12, The Secret of Love. Drama China ini tayang 2021, dan disini dia menjadi pemeran mendukung bernama Xing He. Kemudian ketiga belas, Naughty Princess. Drama ini tayang 2021, menjadi pemeran utama bernama Qin Yu. Sintainya historical ya. Oke, yang ke-14, The Letter from the Cloud. Drama ini tayang 2022, dan dia menjadi pemeran utama bernama Gao Mu. Lanjut lagi, yang ke-15, An Old Magic. Drama ini tayang 2023, menjadi pemeran utama bernama Liu Tian. Dan yang ke-16, ada drama terbarunya, Their Wonderful Time. Drama ini tayang 2024, guys. Dia menjadi pemeran mendukung bernama Lin Kiao. Dan ini drama amkaminya, ke-17, The Moment I Meet You. Di sini dia akan menjadi pemeran mendukung bernama Mei Guangzhou. Oke, kalian suka drama dari aktor China? Shang Sivan ini dari drama apa? Coba komen di bawah juga ya. Kita akan punya dikit-dikit tentang profil aktor China Taman 1 ini. Nama panggungnya Shang Sivan. Nama Chinese name-nya Shang Sivan juga. Dia lahir, atau lebih tepatnya nama hal lahirnya adalah Shang Bo Hong. Kemudian dia lahir di Changsha, Hunan, berkebangsaan China Case. Dan tanggal lahirnya 18 November 1992, jadi usianya bertahun ini 32 tahun ya. Zodiacnya adalah Scorpio, dan tinggi badannya 183 cm. Oke, aktor Shang Sivan ini, atau juga dikenal dengan Shang Bo Hong ini, merupakan aktor ya, yang lahir di Changsha, dan dia merupakan lulusan dari Universitas Hunan. Dia awal debutnya itu tahun 2015, dan masih aktif sampai sekarang ya. Mimin dapat impunya ya, mungkin cukup sedikit ini saja guys. Oke, sukses terus untuk aktor China Shang Sivan. Kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan. Terima kasih guys sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.